Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alam Tidak lupa pula bersalamat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-59 dan 60 dari Surah Al-Ma'idah iaitu dua ayat yang menerangkan tentang sifat tercelah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi sifat tercelah yang mereka miliki adalah dengki dengki kepada orang-orang beriman dengki kepada umat Islam sebabnya adalah sebabnya adalah karena umat Islam adalah orang-orang yang beriman dan betul-betul beriman dengan benar kepada Allah beriman dan betul-betul beriman kepada kitab suci Al-Quran kemudian mereka juga mempercayai kitab-kitab suci yang terdahulu Tawrah, Zabur, Injil tetapi yang dipercayai sebagai kitab suci adalah yang dahulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam bukan kitab suci yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasradi sebab yang ada di tangan mereka itu sudah diganti sudah dirubah sehingga yang ada di tangan mereka itu adalah yang yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka orang-orang Yahudi memiliki kedengkian terhadap umat Islam karena umat Islam membuktikan keimanan mereka dengan melakukan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan keimanan yang benar kepada Allah dan kitab suci nah apabila sifat mereka itu adalah dengki kepada orang-orang beriman maka bagaimana mungkin mereka itu boleh diambil sebagai sebagai pemimpin bagaimana memilih mereka sebagai pemimpin sementara mereka itu adalah orang-orang yang dengki kepada umat Islam akal yang sehat tidak bisa menerima memilih orang yang dengki kepada kita sebagai pemimpin kita tak mungkin jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang kedengkian orang-orang Yahudi terhadap orang-orang beriman terhadap umat Islam berarti mereka adalah orang yang tidak layak tidak sepatutnya diambil diambil sebagai pemimpin berarti ayat yang kita pelajari ini apabila kita kaitkan dengan ayat sebelum ini maka kaitannya sangat sangat erat sekali karena ayat sebelum ini menerangkan bahwasannya orang-orang beriman dilarang untuk mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin baik itu dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani atau orang-orang musyrik lainnya orang-orang yang menyekutukan Allah yang lainnya apabila sebelum ini dilarang kemudian sekarang pula Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kedengkian yang ada dalam hati orang-orang Yahudi bermakna diantara alasan mengapa Allah melarang mereka itu untuk diambil menjadi pemimpin adalah disebabkan karena kedengkian yang ada dalam hati mereka kemudian telah kita terangkan sebelum ini bahwasannya alasan orang-orang kafir itu khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dilarang untuk diambil menjadi pemimpin adalah disebabkan mereka itu menjadikan syariat Islam itu sebagai ejekan sebagai permainan maka berarti antara ayat ini dengan ayat sebelum ini adalah menerangkan tentang alasan-alasan mengapa Allah melarang orang-orang beriman untuk mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala melarang-melarang begitu saja tak mungkin pasti ada pasti ada hikmah di sebaliknya pasti ada tujuan di sebaliknya dan hikmahnya itu adalah yang akan bermanfaat bagi umat Islam sehingga mereka itu tidak dikecewakan supaya mereka itu tidak ditindas dan dianiaya sebab kalau salah kita memilih pemimpin maka pemimpin itu akan menindas kita akan menganiaya kita kemudian kita menjadi kecewa Allah kita yang memilihnya kita pula yang ditindasnya dizaliminya Allah tidak menginginkan orang-orang beriman itu menjadi kecewa atau menjadi tertindas dan teraniaya maka diturunkanlah petunjuknya diantara petunjuk Allah adalah berupa larangan jangan kamu mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin jadi nampak kedudukan ayat ini melalui ayat-ayat yang telah kita terangkan sebelum ini bahwasannya posisi ayat ini adalah sebagai menyempurnakan lagi tentang apa yang telah disebutkan sebelum ini yaitu khususnya di dalam di dalam larangan mengambil orang-orang kafir sebagai sebagai pemimpin sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsir yaitu melalui penjelasan yang lebih panjang namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu kemudian menerjemahkannya secara harfiah supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang akan kita tafsirkan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu a'udhu billahi min al-shaytan r-rajim bismillah r-rahman r-rahim qul ya ahlal kitab hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabr wa anna aktharakum fasikun qul hal unabbi'ukum bisharrin min dhalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa gadiba alaih wa ja'ala minhum al-kiradata wal-khanazira wa'abadat ta'ud ula'ika syarrun makanan wa adallu an sawa isabi Allah berfirman kul katakanlah perintah dari Allah kepada Rasulullah katakanlah wahai Muhammad ya ahlul kitab wahai ahlul kitab hal apakah tangkimu namina kamu membenci kami atau tidak menyukai kami atau atau memandang salah kepada kami karena orang yang membenci itu dia memandang salah kepada orang yang dibenci illa lantaran sebenarnya maknanya adalah kecuali nanti dalam tafsir kita akan terangkan lantaran atau disebabkan karena kami kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada kami iaitu Al-Quran dan apa-apa yang diturunkan sebelum ini apa yang telah diturunkan sebelum Al-Quran Taurat Zabur dan Injil dan sesungguhnya kebanyakan darimu disini Ahlul Kitab Fasikun orang-orang Fasik Kul katakanlah perintah dari Allah kepada Rasulullah perintah tersebut untuk menyampaikan perkataan ini kepada Ahlul Kitab perkataan tersebut adalah Halul Apakah Unapi hukum Aku akan memberitahukan kepadamu Apakah Aku akan memberitahukan kepadamu Bisa difahami dengan lebih mudah kalau kita menambah kata akan Apakah Aku akan memberitahukan kepadamu Apakah kamu bersedia Apabila aku memberitahukan kepadamu Bisharrin min zalika masubatan Bisharrin dengan yang lebih buruk Min zalika dari itu dari itu dari yang disebutkan tadi yang disebutkan tadi adalah adalah membenci membenci orang-orang beriman disebabkan orang-orang beriman beriman kepada Allah kepada kitab suci katakanlah Apakah Aku akan memberitahukan kepadamu yang lebih buruk dari itu masubatan sebagai pembalasan ada lagi yang lebih buruk pembalasannya indallah di sisi Allah kemudian diterangkan siapa yang lebih buruk di dalam menerima pembalasan barang siapa yang dilaknat oleh Allah dan Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan di antara mereka itu ada yang dikutuk menjadi kera dan menjadi babi dan yang menyembah nah ini dia mereka yang lebih buruk lagi yang lebih buruk lagi dari yang membenci orang-orang beriman yang hidup pada masa Rasulullah jadi ada orang-orang yang membenci orang-orang beriman yang hidup pada masa Rasulullah kepada mereka Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan perkataan ini ada lagi orang-orang yang lebih buruk dari mereka itu iaitu pendahulu-pendahulu mereka yang mana mereka itu dahulu dilaknat oleh Allah dimurkai oleh Allah dan dikutuk sehingga mereka menjadi kera dan babi dan penyembah Tauhud Tauhud nanti kita terjemahkan dengan Syailfan kita nanti akan terangkan maknanya adalah Syailfan penyembah Syailfan Mereka itu adalah seburuk-buruk seburuk-buruk yang menempati tempat dan orang-orang yang paling tersesat dari jalan yang lurus apa makna mereka ini seburuk-buruk orang yang menempati tempat kemudian mereka adalah orang-orang yang paling tersesat berbanding dengan orang-orang lain yang juga tersesat dari jalan yang lurus nanti kita akan terangkan dalam tafsir kita ulang dari awal ayat kemudian nanti kita akan berikan tafsir ringkas setelah itu barulah kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci katakanlah wahai ahlul kitab apakah kamu membenci kami disebabkan karena kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang yang telah diturunkan sebelumnya dan sesungguhnya kebanyakan darimu adalah orang-orang yang fasik katakanlah apakah akan ku beritahukan kepadamu pembalasan yang lebih buruk dari itu di sisi Allah yaitu barang siapa yang Allah melaknatnya dan memerukainya dan menjadikan diantara mereka itu kera kera dan juga babi babi Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi dan menyembah berhala menyembah tawhut sebagai berhala mereka itu adalah seburuk-buruk orang yang menempati tempat dan mereka itu adalah orang-orang yang paling tersesat dari jalan yang lurus dari orang-orang yang tersesat lainnya ringkasan tafsir dari dua ayat ini adalah ayat ini menerangkan tentang orang-orang Yahudi yang di dalam ayat ini mereka disebut sebagai ahlul kitab mengapa mereka disebut sebagai ahlul kitab dalam ayat ini padahal sebenarnya yang dimaksudkan adalah orang-orang orang-orang Yahudi nanti kita akan sebut di dalam tafsir Allah menyebut bahwasannya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki kedengkian kepada umat Islam kedengkian itu adalah disebabkan karena umat Islam itu beriman kepada Allah beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab suci yang tertahul kemudian Allah menerangkan bahwasannya kebanyakan dari ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi kebanyakannya adalah orang-orang khasik iaitu orang-orang yang tidak menjalankan syariat agama kalau kebanyakan bermakna ada sedikit dari kalangan mereka itu yang tidak khasik nah yang tidak khasik itu pada masa Rasulullah beriman dengan memeluk dengan memeluk Islam maka mereka tidak lagi disebut sebagai ahlul kitab kemudian di ayat yang kedua Allah menerangkan bahwasannya ada orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah ada pula orang-orang Yahudi pada masa dahulu iaitu pada masa Nabi Musa Alayhi Salam dahulu orang-orang Yahudi yang ada pada masa Rasulullah mendengki orang-orang beriman orang-orang Yahudi yang ada pada masa Nabi Musa Alayhi Salam Rupanya keadaan mereka lebih buruk lagi Kedengkian mereka kepada kebenaran Itu lebih buruk lagi Iaitu Mereka tidak mahu menjalankan kebenaran Dengan menyombongkan diri Maka mereka mencemari Hari Sabtu sebagai hari beribadah Maka Allah mengkutuk mereka Menjadi kera Dan menjadi badi Hal itu adalah disebabkan karena Allah murka kepada mereka Kemudian Allah melaknat mereka Allah menjauhkan rahmatnya Dari mereka sehingga mereka menjadi Menderita Apabila Akibat Dari orang-orang yang mendengki Pada masa dahulu Itu adalah dikutuk Oleh Allah Dimurkai oleh Allah Dilaknat sehingga menjadi Kerah dan babi Sehingga menyembah Tauhud Syaitan Maka Penyampaian kepada orang-orang Yahudi Yang ada pada masa Rasulullah Dan juga dalam waktu yang sama Penyampaian kepada orang-orang Yahudi Yang ada pada masa sekarang ini Karena orang-orang Yahudi itu Ada sampai hari ini Sampai hari kiamat Penyampaian kepada mereka Bahwasannya Kalau mereka masih lagi Mengulangi perbuatan yang sama Seperti yang dahulu Dilakukan pada masa Nabi Musa Maka akibat Dari perbuatan mereka itu Adalah sama seperti Pada masa dahulu Iaitu mereka akan mendapatkan Balasan yang buruk Dari sisi Allah Mereka akan dilaknat Mereka akan dimurki Dan mereka akan dikutuk Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Sudah menjadi sunnatullah Siapa melakukan perbuatan buruk Dan tercelah Maka dia akan menanggung akibatnya Iaitu berupa Adab dan siksaan Itu adalah sunnatullah Sunnatullah maksudnya Memang sudah menjadi Aturan tetap Allah Memang aturan itu tetap Sepanjang masa Yang menyombongkan diri dahulu Telah dihinakan Yang menyombongkan diri sekarang Pun akan dihinakan Itu sudah menjadi Aturan tetap Allah Yang mendengki dahulu Dikutuk oleh Allah Dilaknat Yang mendengki sekarang pun Juga akan dikutuk Dan dilaknat oleh Allah Pada masa Rasulullah Orang-orang Yahudi itu Mendengki Rasulullah Mendengki orang-orang beriman Maka Diturunkanlah ayat ini Sebagai Sebagai Peringatan kepada mereka Nah kedua Ayat ini Adalah Berbentuk Perintah Dari sisi Allah Kepada Rasulullah Supaya Mengatakan kepada mereka Perkataan yang disebutkan Di dalam ayat ini Yang mana perkataan Yang dikatakan kepada mereka itu Adalah untuk Mengingkari Perbuatan mereka Yang mendengki Orang-orang beriman Jadi dua Ayat ini Kedudukannya Adalah untuk Mengingkari Perbuatan orang-orang Yahudi Yang mendengki Orang-orang beriman Jadi orang-orang Yahudi itu Mendingki orang-orang beriman Ya Dua ayat ini Untuk Mengingkari Perbuatan mereka Apabila Dua ayat ini Mengingkari Perbuatan mereka Bermana kita Tidak bersetuju Dengan Perbuatan mereka Yang mendengki Orang-orang beriman Kalau kita Tidak bersetuju Dengan perbuatan mereka Yang mendengki Orang-orang beriman Maka Mungkinkah Pula Kita Menjadikan mereka Sebagai pemimpin Itulah Dia pesan Dari ayat ini Ini namanya Tafsir ringkas Ringkas Tak sampai Lima menit Selesai Menafsirkan Tetapi Kita perlu Tafsir yang lebih Panjang lagi Tujuannya Supaya kita Lebih dekat lagi Dengan kandungan Ayat ini Sehingga Ketika nanti Kita mengikuti Tafsir yang panjang ini Dalam waktu yang sama Kita berfikir Yaitu Bagaimana Menjadikan Kandungan ayat ini Sebagai Petunjuk Di dalam Di dalam hidup Berfikir Apa yang Berlaku Di tengah-tengah Kita sekarang ini Betul tidak Orang-orang Yahudi itu Tanpa kita sadari Telah memimpin Kita pada hari ini Kalau ia Bermakna Jangan Ambil lagi Sebagai pemimpin Pada Masa yang akan datang Kalau Mau Merubah Keadaan Kepada Kepada Kebaikan Tetapi Apabila Memang Rela Dengan keadaan Yang buruk ini Dan akan Lebih buruk lagi Tapi jangan Rela Jangan Rela Tapi Banyak yang Rela Menyadarinya Atau tidak Menyadarinya Sehingga Tetap Bersikukuh Juga Untuk Mengambil Orang-orang Kafir Sebagai Pemimpin Bahkan Penasihat ekonomi Yang pun orang kafir Orang Yahudi Bahkan Banyak Perusahaan-perusahaan Asing Itu malah Diberikan Diberikan kepada Orang-orang kafir Orang-orang Yahudi Kemudian Mereka Mengatur Negeri kita ini Sesuka hati mereka Dan kita pula Menjadi Hamba Sahaya Di negeri Sendiri Jangan berangan-angan Pulang Kita ini Negeri Kaya raya Maka kita ini Adalah orang yang Kaya raya Mana pula kita Kaya raya Kita ini Orang-orang yang Miskin Lahir saja Anak kita Sudah menanggung Hutang Bagaimana kita ini Disebut sebagai Orang yang kaya raya Negeri kita Kaya raya Tetapi Hasilnya itu Tidak kembali Kepada kita Kita ini Hanyalah sebagai Jongos Itu kata orang Jawa Buruh kasar Pekerja keras Pekerja yang Membanting tulang Kemudian hasilnya Dibawa ke negeri penjajah Itu Tetapi kita tak pernah Mengerti Disebabkan karena Mungkin Petunjuk tidak Kita dapatkan Sehingga Jalan yang kita Tempuh itu Kita menyangka Jalan itu Jalan yang benar Jalan yang lurus Jalan yang menyampaikan Ketujuan Rupanya tak sampai Sampai Sudah berapa lama Kita merdeka Tak sampai Sampai Kepada Kesejahteraan Kepada Kemerdekaan Dengan makna Yang sebenarnya Hal itu Disebabkan Karena Kita Belum lagi Belum lagi Mengikuti Petunjuk Yang telah Allah turunkan Yang betul-betul Akan membawa Kepada Kebaikan Dan Kemajuan Dengan makna Yang sebenarnya Kita menyangka Mendapatkan Kebaikan Rumahnya Keburukan Kita menyangka Mendapatkan Kemajuan Sebenarnya Adalah Kemunduran Mudah-mudahan Dengan ayat-ayat Al-Quran Yang kita pelajari Ini terbuka Fikiran kita Dan dalam waktu Yang sama Semakin luas Wawasan kita Bahawasanya Hidup ini Sebenarnya Adalah Perjuangan Hidup bukan Hanya sekedar Mencari rezeki Bukan Ramai pada hari ini Banyak yang Memahami Hidup ini Sebagai mencari rezeki Nak Belajar Sungguh-sungguh Supaya nanti Pendidikan kamu Tinggi Kemudian Kamu Dapat Bekerja Dengan Pangkat yang Tinggi Dan dengan Gaji yang Banyak Setelah itu Kamu Kawin Biar Ayah Mak Dapat Menantu Dapat Cucu Setelah itu Kamu Buat rumah Besar-besar Supaya Terangkat Harga Diri Kita Setelah itu Kamu Dapatkan Harta Lebih Banyak Sehingga Orang Pun Memuliakan Setelah itu Kamu Pun Tua Maka Ayah Mak Mati Kamu Pun Juga Mati Mengikuti Ayah Dan Mak Dan Begitulah Terus Apa nilai Dari kehidupan Tak ada nilai Dari kehidupan Nilai kehidupan Itu Hanyalah Makan Minum Berumah Tangga Beranak Cucu Kemudian Menumpu Harta Dan Ditinggal Tetapi Dalam Waktu yang Sama Tidak Disadari Kita Itu Menjadi Budak Budak Hamba Hamba Kepada Penjajah Itu Sendiri Yang Penjajah Itu adalah Orang-orang Kafir Sehingga Kemuliaan Umat Islam Sebagai Umat Yang Terbaik Tak Pernah Didapatkan Sehingga Kemuliaan Agama Islam Sebagai Agama Yang Merupakan Petunjuk Bagi Hidup Tak Pernah Kesampaian Dan Kita Lihatlah Bagaimana Nasib Manusia Pada Hari Ini Disebabkan Karena Terangkatnya Petunjuk Allah Dari Bumi Maka Ada Seorang Ulama Dari India Menulis Satu Buku Iaitu Mada Khasiral Alam Bin Hitatil Muslimin Apa Kerugian Yang Ditanggung Oleh Alam Oleh Dunia Disebabkan Karena Kemunduran Umat Islam Banyak Sekali Kerugian Sekarang Suami Tidak Sebagai Suami Isteri Tidak Sebagai Isteri Orang Tua Tidak Sebagai Orang Tua Anak Tidak Sebagai Anak Hilang Kedudukan Manusia Sebagai Manusia Pada Hari Disebabkan Karena Tidak Ada Petunjuk Yang Dijalankan Oleh Manusia Sebab Barat Ketika Menjajah Manusia Di Muka Bumi Ini Mereka Tidak Memiliki Nilai Untuk Memanusiakan Manusia Sehingga Manusia Sudah Berubah Tidak Lagi Seperti Seperti Manusia Siapa Yang Kuat Ia Akan Menindas Yang Lemah Hukum Hutan Sekarang Polisi Polisi Bisa Dibeli Jaksa Jaksa Bisa Dibeli Hakim Hakim Bisa Dibeli Undang 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 Bisa Dimainkan Tak ada Nilai Tidak ada Nilai Hidup Dan Tidak ada Kepastian Di dalam Menjalani Hidup Yang akan Mengantarkan Kepada Keamanan Kedamaian Kesejahteraan Itu Hanyalah Ungkapan Di mulut Saja Dan Tidak Kita akan Jumpai Di dalam Kenyataannya Apa Sebab Sebab Yang menguasai Nilai Hidup Manusia Adalah Orang-orang Yang tidak Memiliki Nilai Peradaban Yang akan Menghantarkan Kepada Peradaban Adalah Agama Agama Yang benar Agama Yang benar Yang datang Dari sisi Allah Dan diperakui Oleh Allah Pada hari ini Adalah Agama Agama Islam Sesungguhnya Agama Yang diperakui Di sisi Allah Hanyalah Agama Agama Islam Maka Sekarang Ini Ada Buku Bestseller Buku Paling Banyak Dibeli Oleh Oleh Umat Islam Khususnya Di Indonesia Iaitu Membumikan Al-Quran Kalau Kita Perhatikan Judul Ini Judul Ini Aneh Apa Sebab Memangnya Al-Quran Itu Belum ada Di bumi Atau Al-Quran Itu Sudah Pernah Ada Di bumi Kemudian Dia Terangkat Dari Bumi Sehingga Perlu Membumikan Al-Quran Kembali Sebenarnya Bahasa Yang Paling Mudah Untuk Difahami Adalah Musuh Telah Menjauhkan Al-Quran Itu Dari Kehidupan Maka Maka Kembalikan Al-Quran Itu Kedalam Kehidupan Manusia Itu Karena Tak ada Al-Quran Itu Tidak Di bumi Al-Quran Itu Di bumi Hanya Saja Dia Tidak Ada Dalam Kehidupan Ada Ada Dalam Lemari Ada Dalam Lemari Atau Dalam Hafalan Benar Dalam Kepalanya Ada Hanya Dalam Ingatannya Saja Tapi Dalam Kehidupan Dalam Kehidupan Tidak Ada Maka Kembalikan Al-Quran Kedalam Kedalam Kehidupan Inilah Dua Ayat Yang akan Kita Belajari Maka Nanti Ketika Kita Membahaskan Ayat Ini Fikir-fikirkan Tentang Kandungan Dua Ayat Ini Supaya Dia Menjadi Petunjuk Maka Lihatlah Keadaan Yang ada Di sekeliling Kita Masing-masing Kita Melihat Kemudian Bagaimana Memahami Keadaan Itu Melalui Dua Ayat Yang kita Pelajari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kul Ya Ahlal Kitab Hal Tankimuna Minna Illa An Amanna Billahi Wama Unzila Alayna Wama Unzila Min Qab Kita Ulang Kita Ulang Kul Ya Ahlal Kitab Hal Tankimuna Minna Illa An Amanna Billahi Wama Unzila Ilayna Wama Unzila Min Qab Wa Anna Akthar Kum Fasikun Allah Berfirman Kul Katakanlah Wahai Muhammad Siapa Yang Memerintah Allah Siapa Yang Diperintah Rasulullah Berarti Apabila Allah Memerintah Rasulullah Kemudian Disampaikan Apa Yang Akan Dikatakan Kepada Siapa Dikatakan Kepada Ahlul Kitab Yang Dimaksud Orang Orang Yahudi Bermakna Perkataan Yang Diperintahkan Oleh Allah Kepada Rasulullah Untuk Dikatakan Kepada Orang Orang Yahudi Itu Adalah Perkataan Dari Sisi Allah Apabila Perkataan Itu Dari Sisi Allah Dan Rasulullah Hanya Sekedar Menyampaikannya Saja Bermakna Perkataan Tersebut Adalah Perkataan Yang Benar Perkataan Yang Pasti Kebenarannya Apabila Perkataan Itu Perkataan Yang Pasti Kebenarannya Di Dalamnya Ada Ilmu Di Dalamnya Ada Ada Petunjuk Petunjuk Yang Paling Penting Dari Perkataan Yang Dikatakan Kepada Orang Orang Yahudi Itu Adalah Menerangkan Tentang Kedengkian Orang Orang Yahudi Itu Kita Tahu Tidak Orang Yang Dengki Kepada Kita Boleh Jadi Kita Tidak Tahu Apa Sebab Boleh Jadi Orang Yang Mendengki Menyimpan Kedengkian Di Dalam Hati Dan Kita Tidak Tahu Apa Yang Ada Dalam Hati Orang Lain Tetapi Apabila Allah Allah Mengetahui Tidak Siapa Orang Yang Dengki Tahu Sebab Allah Maha Mengetahui Apa Yang Ada Dalam Hati Manusia Jadi Ketika Allah Menyebut Ayat Ini Tentang Kedengkian Orang Orang Yahudi Bermakna Jangan Ragu Ragu Lagi Memang Orang Orang Yahudi Itu Orang Orang Yang Mendengki Orang Orang Beriman Kalau Masih Ragu Ragu Juga Betul Betul Tak Bisa Diberitahu Ini Bahasa Lebut Betul Betul Tak Mau Diberitahu Padahal Yang Memberitahu Adalah Allah Yang Maha Benar Di Dalam Berfirman Kul Katakanlah Wahai Muhammad Perkataan Berikut Ini Ya Ahlul Kitab Wahai Ahlul Kitab Yang Dimaksudkan Di sini Adalah Orang Orang Yahudi Tapi Mengapa Disebut Dengan Ahlul Kitab Sebenarnya Ini Adalah Sebagai Sindiran Kepada Mereka Allah Menyindir Mereka Wahai Ahlul Kitab Ini Perkataan Allah Disampaikan Kepada Rasulullah Supaya Rasulullah Menyampaikannya Kepada Ahlul Kitab Wahai Ahlul Kitab Kamu Ini Orang-orang Yang Diberi Al-Kitab Melalui Al-Kitab Yang Kamu Baca Itu Kamu Tahu Yang Benar Dan Yang Salah Tetapi Mengapa Kamu Melakukan Yang Salah Padahal Kamu Mengetahui Mengetahui Kandungan Kita Semestinya Apabila Kamu Orang-orang Yang Diberi Al-Kitab Kamu Jangan Dengki Orang-orang Yang Benar Wah Itu Mana Ayat Jadi Dia Sebagai Singgiran Sebagai Singgiran Kulia Wahai Ahlul Kitab Sepatutnya Kamu Tidak Melakukan Perbuatan Mendingki Orang-orang Beriman Karena Kamu Adalah Orang-orang Yang Diberi Al-Kitab Apakah Kamu Membenci Kami Tangkimuna Di Tangkimuna Maknanya Sebenarnya Adalah Membalas Atau Membalas Dengan Dengan Buruk Membalas Dengan Tercelak Al-Lintiqam Maknanya Balas Dendam Al-Lintiqam Kemudian Maknatang Tangkimuna Di sini Bisa Membawa Maknanya Adalah Tashatun Kamu Membenci Tidak Menyukai Atau Tungkirun Iaitu Mengingkari Atau Menolak Menolak Orang-orang Beriman Mengingkari Orang-orang Beriman Yang Beriman Kepada Allah Atau Boleh Juga Takrahun Takrahun Tidak Menyukai Membenci Juga Maknanya Dalam Bahasa Kita Apakah Kamu Membenci Kami Hal Tangkimuna Minna Apakah Kamu Membenci Kami Illa An Amanna Billah Lantaran Atau Disebabkan Kami Beriman Kepada Allah Sebenarnya Kata Illa Di sini Maknanya Bukan Lantaran Maknanya Bukan Oleh Karena Bukan Illa Ini sebenarnya Maknanya Kecuali Atau Melainkan Tapi Mengapa Menjadi Makna Lantaran Pula Di sini Sebenarnya Maknanya Adalah Kita Orang-orang Beriman Adalah Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Itu Adalah Ajaran Di setiap Kitab Suci Dalam Kitab Suci Taurat Zabur Injil Al-Quran Kita Beriman Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Kita Kepada Kita Adalah Al-Quran Orang-orang Yahudi Itu Tahu Bahawanya Al-Quran Itu adalah Yang Benar Quran Itu adalah Kebenaran Karena Mereka Mengetahui Melalui Kitab Suci Mereka Bahawanya Akan Datang Nanti Rasul Yang Terakhir Yang Rasul Terakhir Itu Diberikan Kepadanya Kitab Suci Yaitu Al-Quran Jadi Orang Yahudi Itu Tahu Kitab Suci Al-Quran Itu adalah Kitab Yang Benar Kemudian Dalam Ayat Lain Kita Ini Percaya Kepada Kitab Kitab Suci Yang Terdahulu Maksudnya Adalah Kita Ini Bukanlah Terpisah Dari Para Nabi Yang Terdahulu Atau Dari Syariat Yang Telah Allah Turunkan Dahulu Tidak Kita Ini Adalah Sebagai Melanjutkan Melanjutkan Bukanlah Sebagai Yang Terpisah Dari Dari Ajaran Nabi Nabi Terdahulu Melanjutkan Ajaran Ajaran Nabi Yang Terdahulu Karena Agama Islam Itu Adalah Agama Para Agama Para Nabi Dan Kitab-kitab Suci Semuanya Taurat Zabur Injil Al-Quran Adalah Kitab-kitab Suci Datang Dari Dari Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Orang-orang Yahudi Tahu Kebenaran Ini Kemudian Mereka Membenci Kita Adalah Disebabkan Kebenaran Ini Hanya Karena Kebenaran Ini Hanya Karena Kebenaran Ini Artinya Mereka Membenci Kita Hanya Mereka Membenci Kita Karena Keimanan Kita Tidaklah Mereka Membenci Kita Kecuali Karena Keimanan Kita Bermakna Yang Membuat Mereka Itu Mendengki Kita Membenci Kita Adalah Karena Keimanan Andaikan Kita Tinggalkan Keimanan Maka Mereka Akan Menyukai Kita Kalau Kita Meninggalkan Keimanan Gagallah Dalam Ujian Sekali-kali Orang-orang Yahudi Itu Dan Orang-orang Nasradi Itu Tidak Akan Reda Sehinggalah Kamu Mengikuti Agama Mereka Kapan Baru Redanya Kalau Orang-orang Beriman Itu Mengikuti Mengikuti Kehanda Awat Nafsu Mereka Jadi Ayat Ini Ayat Yang Sangat Terang Sekali Tentang Siapa Sebenarnya Orang-orang Yahudi Membenci Orang-orang Beriman Karena Keimanan Orang-orang Beriman Itu Kepada Kepada Allah Dan Kitab Suci Jelas Ayat Ini Ayat Ini Bukan Untuk Memunculkan Permusuhan Di antara Manusia Tidak Ayat Ini Untuk Menerangkan Tentang Fakta Yang Sebenarnya Antara Manusia Kalau Mereka Mendingki Membenci Itu Urusan Mereka Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Ketika Mereka Sampai Ketahap Kumpamanya Menzalimi Umat Islam Dengan Menindas Umat Islam Memerangi Umat Islam Menjajah Umat Islam Maka Dalam Keadaan Seperti Itu Mereka Akan Dihadapi Oleh Umat Islam Umat Islam Mesti Menghadapi Mereka Mereka Memerangi Umat Islam Maka Umat Islam Mesti Memerangi Mereka Penyelesaiannya Adalah Dengan Berjihad Di Jalan Allah Dan Itu Adalah Suatu Kemestian Tetapi Bila Mereka Mau Menghormati Umat Islam Silakan Dalam Hati Mereka Mendingki Tapi Mereka Tidak Menzelimi Umat Islam Tidak Mengambil Hak-hak Umat Islam Maka Bagi Mereka Agama Mereka Lakum Dinukum Waliyadin Bagi Kamu Agamamu Dan Bagi Kami Agama Tapi Bila Sampai Ketahap Seperti Di Afganistan Mereka Hancurkan Umat Islam Di Afganistan Mereka Porak Poranda Umat Islam Di Afganistan Di Irak Di Syria Di Mesir Maka Apabila Mereka Telah Memerangi Umat Islam Maka Wajiblah Bagi Umat Islam Untuk Memerangi Mereka Sudah Kita Terangkan Sebelum Ini Tentang Hukum Berperang Di Jalan Allah Berjihad Bicaraan Allah Dalam Ayat Ayat Sebelum Apakah Kamu Membenci Kami Tidak Menyukai Kami Lantaran Kami Beriman Kepada Allah Dan Kami Beriman Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Kami Iaitu Al-Quran Dan Dan Karena Kami Beriman Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Kitab-kitab Suci Yang Terdahulu Kalau Kamu Membenci Kami Disebabkan Karena Keimanan Kami Alangkah Buruknya Perbuatan Mu Semestinya Semestinya Kamu Tidak Membenci Kami Karena Kami Beriman Kepada Allah Mestinya Apabila Kami Beriman Kepada Allah Kepada Kitab Suci Semestinya Kamu Suka Kepada Kami Bukannya Kamu Benci Kepada Kami Kita Kaitkan Dengan Bentuk Pertanyaan Karena Ayat Ini Berbentuk Pertanyaan Apakah Kamu Benci Kepada Kami Lantaran Kami Beriman Kepada Allah Bermana Ayat Ini Sebenarnya Adalah Ayat Yang Menerangkan Tentang Keheranan Mengherankan Mengherankan Perbuatan Kamu Wahai Orang Yahudi Mestinya Kamu Suka Kalau Kami Beriman Kepada Allah Sebab Keimanan Kepada Allah Itu Ada Dalam Kitab Suci Tetapi Kamu Pula Membenci Kami Mengherankan Perbuatan Kata Orang Melayu Pelik Mengherankan Tetapi Tidaklah Kita Menjadi Heran Apabila Kita Memahami Mengapa Mereka Melakukan Seperti Itu Sebab Ada Kedenkian Dalam Hati Kalau Ada Kedenkian Memanglah Tak Heran Lagi Tidak Heran Heran Bagaimana Dia Tidak Suka Kepada Kepada Saudaranya Sendiri Pada Saudaranya Seayah Seibu Dengannya Tapi Tak Suka Saudaranya Umpamanya Murah Rezekinya Maka Menjadi Orang Yang Kaya Raya Terpandang Mulia Sangat Diagungkan Dimuliakan Tetapi Dia Tak Suka Mengherankan Orang Mengherankan Tetapi Kalau Kita Memahami Kedenkian Dalam Hatinya Tak Tak Heran Lagi Karena Dia Dengki Kalau Sudah Dengki Seperti Itulah Keadaan Jadi Ayat Ini Ayat Yang Menerangkan Tentang Keheranan Terhadap Perbuatan Orang-orang Yahudi Yang Tidak Menyukai Orang-orang Beriman Disebabkan Karena Keimanan Orang-orang Beriman Cukup Jelas Ayat Ini Maka Ujung Ayat Dan Sesungguhnya Kebanyakan Dari Kamu Wahai Orang-orang Yahudi Adalah Orang-orang Yang Fasik Nah Apabila Kebanyakan Kamu Adalah Orang-orang Yang Fasik Bermakna Kamu Adalah Orang-orang Yang Telah Keluar Dari Ajaran Agama Yang Tidak Taat Kepada Allah Kemudian Kamu Membenci Orang-orang Yang Taat Kepada Allah Maka Memang Tidak Mengherankan Lagi Jadi Ayat Ini Ayat Yang Merupakan Perkataan Dari Allah Kepada Rasulullah Untuk Disampaikan Kepada Orang-orang Yahudi Akan Mudah Kita Fahami Kandungan Ayat Ini Apabila Kita Melihat Sebab Turun Ayat Ini Disebutkan Dalam Kitab-kitab Tafsir Bahwasannya Orang-orang Yahudi Satu Kumpulan Dari Mereka Mendatangi Rasulullah Sallallahu Kemudian Mereka Bertanya Kepada Rasulullah Wahai Muhammad Rasul Yang mana Saja Yang kamu Ikuti Maka Rasulullah Pun Menjawab Rasul-rasul Yang kami Ikuti Adalah Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Musa Nabi Daud Nabi Sulaiman Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Dan Kami Inilah Orang-orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Yaitu Muslimun Sebagaimana Para Nabi Dahulu Adalah Muslimun Orang-orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Orang-orang Islam Ketika Nabi Menyebut Ada Nama Nabi Isa Apa Kata Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Orang-orang Sangat Benci Sekali Kepada Nabi Isa Wahai Muhammad Kamu Menyebut Isa Karena Kamu Menyebut Isa Maka Kamu Ini Adalah Orang Yang Paling Buruk Kamu Adalah Orang Yang Paling Buruk Dan Kamu Adalah Orang Yang Paling Sedikit Mendapat Bahagian Kebaikan Di Dunia Ini Dan Di Akhiran Dan Agama Yang Kamu Miliki Itu Adalah Agama Yang Paling Buruk Yang Aku Ketahui Kata Orang-orang Yahudi Mengapa Mereka Mengatakan Perkataan Yang Sedemikian Itu Disebabkan Karena Ada Nabi Isa Disebut Oleh Nabi Muhammad Disebabkan Karena Kebencian Mereka Kepada Nabi Isa Langsung Mereka Membuat Langsung Mereka Membuat Keputusan Kesimpulan Maka Maka Turunlah Ayat Ini Ayat Ini Menyebutkan Rasulullah Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Allah Seperti Apa Yang Rasulullah Terima Seperti Itu Rasulullah Percayai Kemudian Tentang Kitab Suci Seperti Apa Yang Allah Turunkan Seperti Itu Yang Rasulullah Sampaikan Dan Rasulullah Amalkan Tidak Ditambah Tidak Dikurang Dan Rasulullah Tidak Berkepentingan Karena Tugas Rasulullah Hanyalah Menyampaikan Menyampaikan Kebenaran Tapi Rupanya Tidak Disukai Oleh Orang-orang Yahudi Disebabkan Rasulullah Benar-benar Beriman Kepada Kepada Allah Artinya Apabila Kita Benar-benar Beriman Kepada Allah Kita Tidak Akan Disukai Oleh Orang-orang Yahudi Macam Jelas Atau Diulang Lagi Dalam Bahasa Kampar Dalam Bahasa Minam Supaya Lebih Jalan Oh Lihat Inilah Dia Tantangan Kita Pada Hari Dan Orang-orang Yahudi Itu Meskipun Jumlah Mereka Tidak Banyak Tapi Mereka Yang Sangat Mempengaruhi Dunia Pada Hari Mereka Sangat Menguasai Dunia Pada Hari Dari Sisi Politik Dari Sisi Ekonomi Bahkan Dari Sisi Nilai Sosial Dan Juga Gudaya Nilai Kekeluargaan Yang Ada Pada Kita 40 50 Tahun Yang Lalu Sekarang Sudah Tak Ada Lagi Sekarang Sudah Berganti Dengan Nilai Nilai Yang Datang Dari Barat Melalui Melalui Film-film Yang Kita Tonton Melalui Hiburan Hiburan Yang Kita Saksikan Sehari-hari Bahkan Setiap Hari Sehingga Kita Tidak Lagi Melihat Yang Baik Yang Buruk Itu Buruk Ini Tantangan Bana Hari Untuk Menyampaikan Petunjuk Allah Dari Al-Quran Seperti Ini Atau Dari Hadis Rasulullah Yang Seperti Ini Tidak Semua Orang Bisa Menerima Ini Ustaz Cerita Apa Kami Tak Faham Sudah Terlalu Jauh Gap Jarak Yang Memisahkan Antara Umat Ini Dengan Petunjuk Mestinya Umat Ini Dekat Dengan Petunjuk Iaitu Dengan Menjalankan Petunjuk Itu Dalam Kehidupan Sehari-hari Tapi Sudah Terlalu Jauh Sebab Telah Ditempati Oleh Oleh Nilai-nilai Yang Datang Dari Dari Musuh Mudah-mudahan Melalui Pengajian-pengajian Da'wah-da'wah Peringatan-peringatan Mudah-mudahan Keadaan Akan Berubah InsyaAllah Ayat berikutnya Lagi Kul hal Unabbi'ukum Bisharim Min Dhalika Mathubatan Indah Allah Katakanlah Wahai Muhammad Perkataan berikut ini Sama seperti Ayat yang sebelumnya Apakah Aku akan Beritahukan Kepadamu Balasan Yang lebih Buruk dari itu Balasan Yang lebih buruk Dari itu Maknanya Balasan Yang lebih buruk Dari perbuatan Itu Perbuatan Yang telah Disebutkan Tadi Apa perbuatan Buruk tadi Yang telah Disebutkan Yaitu Perbuatan Membenci Orang-orang Beriman Disebabkan Karena Kedenkian Nah Mau tidak Diberitahu Yang lain Balasan Yang lebih buruk Dari orang Yang membenci Orang-orang Beriman Balasannya Kalau masih Juga Membenci Orang-orang Beriman Balasannya Adalah Seperti Yang diberikan Dahulu Kepada Orang-orang Yang membenci Kebenaran Iaitu Mereka itu Dikutuk Oleh Allah Dimurkai Oleh Allah Kemudian Dilaknat Sehingga Menjadi Keradan Babi Sehingga Menjadi Penyembah Syaitan Allah Allah Menyebutkan Apakah Akanku Beritahukan Kepadamu Balasan Yang lebih Buruk Dari itu Di sisi Allah Iaitu Barang Siapa Yang Dilaknat Oleh Allah Dan Dimurkai Oleh Allah Kalau disebut Kata Dilaknat Oleh Allah Dijauhkan Dari Rahmat Allah Apabila Dimurkai Oleh Allah Bermakna Ditimpakan Azab Allah Ke Atasnya Kemudian Kalau disebut Dua sekali Laknat Dan Murka Ini Ditujukan Kepada Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Orang-orang Yang dilaknat Oleh Allah Dan Yang dimurkai Oleh Allah Di dalam Surah Al-Fatihah Disebutkan Ghairil Maghdubi Alayhim Jangan Berikan Kepada Kami Ya Allah Jalan Orang-orang Yang Engkau Murkai Siapa Yang dimasukkan Dengan Orang-orang Yang dimurkai Ulama Tafsir Menyebutkan Mereka Adalah Orang-orang Yahudi Dan Allah Menjadikan Di antara Mereka Itu Kera-kera Allah Jadikan Kera Tadinya Manusia Kemudian Dikutuk Menjadi Menjadi Kera Ini sudah Kita terangkan Dalam surah Al-Baqarah Yaitu Karena Mereka Mencemari Hari Sabtu Mereka Minta Supaya Diberikan Satu hari Untuk Beribadah Saja Kepada Allah Mereka Tak Mereka 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 Menangkap Ikan Di Laut Sepanjang Hari Sepanjang Minggu Dari Hari Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Mereka Pergi Ketengah Laut Untuk Menangkap Menangkap Ikan Tapi Tak Tak Dapat Ikan Kalau Dapat Pun Kecil Ikan Padahal Sudah Sampai Tengah Laut Pada Hari Sabtu Mereka Diperintahkan Untuk Beribadah Saja Tak Boleh Bekerja Ketika Mereka Beribadah Pada Hari Sabtu Ikan Pula Datang Ketepi Dan Besar Besar Tidak Ditangkap Ikan Besar Ditangkap Ini Hari Sabtu Hari Beribadah Akhirnya Cari Muslihat Iaitu Meletakkan Pukat Penangkap Ikan Pada Hari Jumat Dan Mereka Mengangkatnya Pada Hari Ahad Seakan-akan Pada Hari Sabtu Mereka Tak Bekerja Tapi Sebenarnya Mereka Bekerja Ketika Beribadah Sudah Banyak Ikan Masuk Tidak Mereka Fikir Pukat Yang Diletakkan Di Dalam Laut Akhirnya Allah Kutuk Mereka Itu Menjadi Kerah Betul-betul Berubah Tubuh Mereka Itu Menjadi Kerah Selama Berapa Lama Dalam Tafsir Selama Tiga Hari Setelah Itu Mereka Mati Jadi Jangan Fahami Kerah Yang Ada Sekarang Ini Ketukan Dahulu Bukan Kerah Sekarang Memang Allah Ciptakan Sebagai Kerah Tetapi Dahulu Orang-orang Yahudi Itu Manusia Kemudian Dikutuk Menjadi Kerah Kemudian Mati Sebagai Kerah Mengapa Dikutuk Menjadi Kerah Sebab Kerah Itu Tak Bisa Diajar Kecuali Dengan Tongkat Kalau Kita Letakkan Tongkat Di Tangan Kemudian Kita Gerakkan Untuk Memukulnya Maka Barulah Dia Mau Berjalan Orang Yahudi Itu Begitu Dengan Ancaman Baru Dia Mau Berjalan Dengan Sukarela Tak Akan Maka Karena Perbuatan Mereka Seperti itu Maka Allah Kutuk Mereka Menjadi Kerah Kemudian Mengapa Pula Dikutuk Menjadi Babi Sebab Ia Suka Kepada Yang Buruk Yang Tercelah Tercelah Lihatlah Apa Yang Dimakan Oleh Babi Dan Bagaimana Perbuatan Babi Dan Lain Sebagainya Silahkan Maka Mengapa Dikutuk Menjadi Kerah Mengapa Dikutuk Menjadi Babi Disebabkan Kerana Perbuatan Tabiat Sifat Mereka Yang Tercelah Seperti Kedua Binatang Tersebut Berikutnya Lagi Adalah Wa'abadat Tahud Mereka Itu Dikutuk Oleh Allah Sehingga Menyembah Syaitan Mestinya Mereka Menyembah Allah Tapi Mereka Menyembah Syaitan Akhirnya Karena Mereka Tunduk Dan Patuh Karena Mereka Tunduk Dan Patuh Kepada Syaitan Maka Perbuatan Mereka Seperti Perbuatan Syaitan Maka Sekarang Ini Mereka Dengan Terang Terang Mengatakan Kami Penyembah Syaitan Black Devil Apa Black Devil Syaitan Hitam Bahkan Ditulis Pula Di Bajunya Lagi Dan Bangga Pula Memakai Baju Dan Banyak Penyanyi Penyanyi Itu Yang Memiliki Kepercayaan Menyembah Syaitan Ada Musik Black Metal Penyembah Syaitan Dan Ada Seremonialnya Ada Upacara Upacara Menyembah Menyembah Syaitan Silahkan Silahkan Buat Kajian Kalau tidak Percaya Banyak Banyak Di antara Mereka Yang Memang Menyukai Menyukai Upacara Menyembah Syaitan Bahkan Berbangga Dengan Upacara Tersebut Mereka Itu Adalah Sebagai Orang-orang Yang Paling Buruk Kedudukan Atau Orang Yang Menempati Tempat Yang Buruk Sebenarnya Yang Buruk Itu Bukan Tempat Yang Buruk Itu Adalah Orangnya Orang-orang Yahudi Itu Yang Buruk Tetapi Karena Mereka Melakukan Perbuatan Melakukan Perbuatan Itu Kaitannya Dengan Tempat Dengan Waktu Maka Perbuatan Mereka Yang Buruk Itu Memberikan Pengaruh Kepada Tempat Yang Mereka Diami Maka Tempat Itu Menjadi Tempat Yang Buruk Di Jakarta Itu Dahulu Ada Tempat Buruk Dahulu Tapi Sekarang Sudah Dirubah Menjadi Tempat Yang Baik Apa Sebab Sebab Di Tempat Itu Orang-orang Melakukan Perbuatan Yang Buruk Perzinahan Perjudian Mabuk Mabukan Akhirnya Tempat Itu Menjadi Tempat Yang Buruk Apa Sebab Karena Perbuatan Manusia Di Tempat Itu Perbuatan Buruk Maka Tempat Itu Menjadi Tempat Yang Buruk Jadi Memberi Pengaruh Kepada Tempat Maka Allah Gunakan Kata Tempat Disini Makanan Makanan Itu Maknanya Adalah Tempat Makanan Tempat Tempat Yang Buruk Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Menempati Tempat Yang Buruk Disebabkan Karena Perbuatan Mereka Yang Buruk Dan Mereka Ini Adalah Orang Yang Paling Sesat Dari Orang-orang Yang Sesat Kalau Disebut Sesat Bermana Tidak Menempuh Jalan Yang Lurus Jalan Yang Benar Maka Disebut Di Sini Wa'adallu'an Sawai Sabir Iaitu Orang-orang Yang Paling Tersesat Dari Jalan Yang Lurus Kalau Tersesat Sampai Ketujuan Tidak Tujuan Kita Adalah Redha Allah Dan Satu Lagi Tempat Tujuan Kita Adalah Syurga Kalau Tersesat Bermana Tidak Akan Sampai Ke Syurga Berarti Akan Sampai Ketempat Yang Satu Lagi Tempat Yang Satu Lagi Adalah Neraka Mereka Ini adalah Orang-orang Yang Tersesat Tidak Akan Sampai Ketujuan Redha Allah Dan Tidak Akan Sampai Ke Syurga Maka Apakah Mau Menjadikan Orang Yang Pada Akhirnya Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Sebagai Pemimpin Itu dia Pesan Ayat Dan Mudah-mudahan Kita dapat Menangkap Pesan Ini Dengan Baik Sehingga Bisa Dijadikan Petunjuk Dalam Menjalani Kehidupan Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya InsyaAllah Subhanakallahumma Bihamdika Ash'alul la ilaha Illa anta wa astaghfiruka Wa aduhu Wilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih